Masak apalagi di OkiBos! Iya Bos! Sekarang kita mau masak, silahkan sayang. Aku mau masak sambal belut Surabaya. Oh belut? Belut tau nggak? Belut itu lindung. Belut kayak urutnya tinggi loh. Bagus buat laki-laki tau. Bagus buat kita, buat kesehatan kita. Bener, ini belutnya diapa ini? Belutnya digoreng dulu, terus nanti aku bikin sambalnya, sambal Surabaya. Kita goreng dulu ini belutnya. Belutnya udah dibumbuin? Udah dong, ini udah dibumbuin. Coba sambal sambal ya. Sambil Ainul itu, jago banget bikin sambal Surabaya dan Eskodil. Tapi Ainul kita temenin ya. Temenin sama bintang tamu juga yang sama-sama penyanyi dangdut. Ini juniornya Ainul, tapi dia juga nggak kalah syantik. Dia Siti Badri! Siti Badri! Ikut, ikut sini! Bantuin Masak! Masak! Dia sebelah sini aja! Nggak hormat lu sama Mbak Ainul lu! Bunda! Sini dulu! Siti Badri! Siti Badri! Apa sih? Hei! Aku pakai Heels! Ini! Aku pakai Heels A! Aku pakai Heels A! Kenapa sih? Siti Badri! Nggak mau! Eh ini ngulek loh perempuan. Kalau ngulek begini. Kenapa sih? Ah gua baru keluar! Kenapa sih? Nih! 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 Enggak! Nih!!! Oh enggak ada ya? Enggak ada ya? Nih! Kenapa si Bad takut sama Ulekan? Ini bisa gosong ini? Gosong-gosong! Gokong! Enggak! 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 Aku tuh ngedapetin si ulekan itu tuh tengahnya bolong-bolong gitu kan, aku tuh tripopabia gitu. Oh tengahnya bolong-bolong, oh yang batu-batunya itu ya? Iya kan karena kelamaan di ulek-ulek, jadi bolong, rumah apa aja mikirnya. Oh iya ada bolong batu-batunya. Iya itu. Ini mbak Indul sambil ini nih sambil ngulek ya. Mbak Indul nggak apa-apa kan ngulek? Apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu belajar ntar kalau suami kamu minta diulekin sambo? Iya. Bagaimana sih? Kamu nggak mau ulekin suami kamu? Kalau minta sambal. Lah mau ulekin suami? Mau. Iya ulekin sambal. Bisa itu ah. Kita nggak bilang-bilang sih ada ulek-ulekan begini ya. Apa-apa sih. Ya Risa harus nyapain. Ya udah kamu belajar masak temenin. Cabe garam. Kamu kan nanti biar suami kamu seneng. Gula. Ayo udah ada sini 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 kakak. Udah nggak ada tuh jauh-jauh. Nggak ada udah. Nih mbak Indul mau ngulek nih sambil nyanyi gimana? Ya. Yeay. Aduh ulekan nyembahin lu mantep. Makanya 25 tahun pernikahannya tuh. Suaminya dikasih sambal yang enak. Iya. Gendang dong. Gendang. Tapi bulan ini Siti Badila juga bahagia karena satu tahun pernikahan. Yeay. Satu tahun pernikahan. Akhirnya satu tahun juga. Tapi dia cobain masak buat suaminya katanya suaminya masakannya nggak enak ya. Emang bener? Bener. Iya aku tuh pernah masak ini kan. Aku pernah masak. Masak apa sih namanya kayak. Apa sih? Masak air biar matang. Masak apa? Ya aku tuh aku tuh lebih ke kue sih masak-masaknya. Oh kue bukan menu-menu kayak. Tapi suami kamu seneng nggak masakan kamu sebenernya jauh-jauh boong? Ya nggak tau. Yah gimana. Kayanya sih seneng-seneng aja ya daripada. Nih sambil nunggu main dulu masak kita lihat fotonya Sibat sama suaminya lagi masak. Iya. Tuh. Pakai minyak ini nggak? Ih. Pakai minyak ini nggak? Ya Allah buka baju loh. Gitu nggak buka baju? Ya ampun. Romantik banget. Sayang aku kok lagi masak gini nggak pernah dipeluk gini sih. Peluk dong. Peluk lah. Jangan kayak gitu. Iya gini kan gini lagi masak tuh. Kayak gitu. Nah peluk yang romantik. Baca captionnya dong. Jujur. Sebenernya gue tipe cewek yang nggak bisa dan nggak suka masak. Untung dapet suami yang nggak rewel dan nggak banyak nuntut suruh masak DLL. Tapi lama-lama nggak enak juga sama suami karena nggak pernah dia makan. Love you suami. Cieee. Yay. Jadi emang saya bilang aja masakannya apa? Ya kadang-kadang suka nggak jelas gitu loh teh. Jadi kayak kurang mateng, kurang garam. Karena terus aku kan nggak mau ngebumbuin. Karena kan kalau ngebumbuin tuh harus ngulek kan. Jadi aku setiap itu ya. Pakai blender aja. Iya. Nggak enak lagi. Eh tapi kalau Mbak Ibnu pernah nggak dibilang nggak enak sama sada masakannya nggak enak gitu. Nggak pernah. Selalu enak-enak aja. Orang kalau beli bakso aja. Coba diracikin. Aku nggak mau makan bakso kalau nggak kamu yang ngeraciin. Wah. Tuh gitu dong. Bagus. Bagus. Bagus juga. Suami kamu bagaimana? Sukanya makanan apa? Sibat. Wah segala dimakan dia mah. Eh tapi dulu dari... Eh kalau suaminya dimakan apanya dimakan? Dia aja dimakan. Maksudnya makan masakannya. Masakannya lah. Masakannya lah dimakan. Iya. Kalau misalnya foto-foto jaman lu pernah dikomentarin nggak? Sering banget. Nah pasti foto yang ini nih. Masih. Looking to becual. Hahaha. Jintipan dia. Ini keren lah. Ini kapan nih jaman kapan nih? Ini mah udah sekarang-sekarang. Ini mah udah sekarang. Udah cantik. Ya yang lain dong. Udah cantik ini mah. Korea ini udah cakep. Tapi ini waktu rumah kamu masih di rawa bangun? Enggak. Eh kok tau? Oh iya kok lu tau sih? Eh. Sini. Ya dia tau lah. Orang dulu. Kan dia sama temen lu. Oh iya mau jadi kakak Ipar nggak jadi. Iya lu lupa. Jamil pake ini aja kali ya. Taruh di atas itu. Awas wakar Tuhan. Awas percat. Lindungnya ngamuk. Bukan kan ada airnya tadi. Tapi katanya bener nggak sih? Kayak Mba Inul. Kayak Sibat. Kan netizen aja aja yang komentarin. Tuh jaman dulunya tuh. Tiba dia sekarang. Bukannya berubah. Apakah operasi ya? Apa ya? Sering nggak sih? Lu kesel nggak kalau di gitu-gituin? Ya namanya juga artis ya. Ya iya. Kita kan jagain diri kita sendiri. Supaya tetep eksis. Supaya tetep di job orang. Ya harus cantik lah. Keren tuh. Ya nggak apa-apa kamu berarti kan? Gak apa-apa. Kayak kamu juga tuh liat. Kan lu rambutnya panjang banget Sibat. Panjang banget. Bagus deh mah. Itu yang dibilang sama suami. Katanya dulu mah kamu begitu banget bulu matanya. Dulu kan aku suka pakai bulu mata extension gitu kan. Yang panjangnya sampai Amerika kan. Tapi kenapa? Suami kurang suka. Suami tuh nggak suka kalau aku pakai bulu mata-bulu mata gitu. Oh berarti suami nggak suka kalau bulu panjang. Bulu pendek. Dia sukanya yang ini. Pendek pendek. Aku nggak suka. Aku nggak suka dia. Sukanya nggak ada gitu. Sukanya nggak ada pakai bulu mata. Ini kan fotonya Sibat. Ada Mba Inul juga. Mana Mba Inul? Eh liat dong. Ini dia sang legenda. Mba Inul. Mba Inul. Mba Inul. Mba Inul. Eh ini di rumah Mba Inul yang konok Indah ya? Iya. Mba Inul mah. Ini tahun berapa ini? Ini aku habis lahiran Ivan. Oh paham. Oh ini mah paham terus nggak paham mba. Ya wajar lah. Tapi alisnya tetep ya. Zaman dulu kan alisnya begitu modelnya kan emang true. Tuh liat tuh Mba Inul. Ah nggak berubah juga mukanya. Nggak berubah. 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 Nggak berubah ya Mba Inul. Cantik. Eh tapi foto ini ya aku tuh dulu waktu jaman kecil saking nge-fan nya sama Mba Inul. Aku ngikutin tuh rambut-rambut yang kayak gitu. Cuma cukur di sini. Maka kamu ngikutin Mba Inul ya? Ngikutin banget sama celana-celana yang cut break gitu. Tapi liat deh kok yang dulu sama sekarang kok lebih muda yang sekarang sih. Iya. Bener nggak? Nggak. Lebih muda sekarang. Ya gimana ya. Olahraga terus. Olahraga. Mba Inul tuh olahraga terus. Cetar Mba Hana. Makanya kita itu harus lari. Treadmill. Lu lari dari kantor polisimu. Boleh lihat. Beda. Eh ini udah lindungnya udah mateng terus. Tuh. S apa ini namanya S apa nih? Mba bikin loger ya? Ini S bodier. Ya. Ini asli asal dari sana ya? Itu belut. Tuh. Ini mau pake center point ini. Sini bun sama aku bun. Boleh. Belajar. Aduh ya Allah bun. Nggak ada cobeknya. Nggak ada cobeknya. Nggak ada cobeknya. Mba Inul tuh setiap hari masak di rumah ya? Masak. Ini air gulanya. Tapi kelihatan Mba Inul jago masuk loh. Tuh. Iya. Kalo lu mah pesen ojek online lu ya makanannya? Sama kayak gigi. Puluk, puluk, puluk. Sama kayak gigi katanya. Enak tapi. Kita akan cobain makanannya masakannya Mba Inul. Masakannya Mba Inul. Masih anget kan gak? Kita akan cobain dan ada berita katanya Mba Inul dan Atista dan juga Siti Badria adalah salah salah dua penerima royalti terbesar sebagai biaya dandut di Indonesia. Apakah 1 miliar? 10 miliar? Atau bahkan 100 miliar? Atau bahkan 100 miliar? Siap! 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 Terima kasih.